Intro Dalam rangka pengamanan hari raya natal dan tahun baru, Kapolsek Metro Taman Sari bekerja sama dengan Muspika Taman Sari, mengadakan silaturahmi dengan jaringan Gereja Sahabat Kota, yang bertempat di Aula Gereja Kristen Indonesia Jalan Pinangsia 1, nomor 43 Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Adapun yang hadir pada kegiatan tersebut adalah Kapolsek Taman Sari, AKBP Erik Frendris, dan Ramil Taman Sari, Mayor Infantri Rohani, Seketaris Kecamatan Ibu Rumiyati, para Kanit Polsek Taman Sari, para Ketua Gereja Setaman Sari, para Lurah Sekecamatan Taman Sari, dan Babin Kamtipma serta Babinsa. Adapun isi acara adalah sambutan Kapolsek dan Dan Ramil Sekecamatan dan sesi tanya-jawab. Pada sambutannya Kapolsek menyampaikan agar pengurus gereja dapat memberikan saran dan masukan dalam rangka menjaga pengamanan Natal, melaporkan hal yang mencurigakan kepada petugas kepolisian, serta memasang kamera CCTV pada area yang rawan. Bila diperlukan untuk menggunakan cek door dan penyisiran dari detasmen Gegana, diharapkan Pamdal Gereja yang berada di garda paling depan pintu masuk, karena Pamdal Gerejalah yang tahu persis apakah yang datang jemaatnya atau orang asing. Tiga pilar dari kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah selalu kompak dalam mengusahakan terciptanya situasi aman dan kondusif baik Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!